Jadi ini sesuai dengan tugas pokok dari komponas ya. Komponas kan tugasnya pertama sebagai pengawas fungsional, kedua kita mengawal kasus ini. Dengan adanya penjelasan-penjelasan yang lebih konkret ini, harapan komponas akan semakin fokus penyelidikannya karena janji Kapolri untuk menggunakan scientific crime investigation itu betul-betul menjadi perdoman. Kalau selama ini kan muncul perlibatan yang begini, begitu, dan sebagainya. Tadi dari Dr. Adi Firman Syah sebagai ahli forensik sudah menjelaskan mengenai beberapa hal hasil temuannya. Dan posisi Dr. Adi kan sebagai ahli, keterangan ahli. Maka keterangan itu nanti kan usernya adalah penyelidik. Komponas akan mendorong dan mengawal ini terus karena dengan adanya data-data yang apa, saintifik, maka diharapkan akan semakin fokus sehingga prosesnya dalam pemeriksaan nanti di pengadilan akan semakin tidak melibar kemana-mana. Jadi tidak muncul cerita-cerita lain-lain. Karena patoannya ini. Dan tadi dalam rapat dengan pendapat juga sudah jelas posisi kita walaupun sempat dipersoalkan posisi komponas sebagai pengadilan sebagainya tetapi Prof Mabot tadi sebagai ketua komponas bisa menjelaskan dan menurutkan bahwa memang posisi komponas pengawas tapi juga sebagai mitra. Maka hal yang tidak betul, yang tidak benar, yang menurutkan itu kita kawal terus. Kira-kira begitu konstruksi dari perjalanan proses ini, Mbak.